Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya bertugas membawakan materi yang berjudul Role of Rosulfastatin in Very Highly Spatient Levit Management How Low Should LDL Food. Materi ini terselenggara atas bekerjasama dengan PT Hetero. Bagi gambaran, penyakit kardiofaskular hingga saat ini masih merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia yang mencakup 45% dari seluruh angka kematian dan angka kematian tersebut pada kelompok wanita lebih tinggi dibandingkan pada kelompok laki-laki. Disdipedemia sendiri adalah salah satu faktor resiko mayor yang berkontribusi terhadap angka kejadian 56% penyakit jendung iskemia, 18% struk, dan 4,4 juta kematian setiap tahunnya. Setiap peningkatan kadar LDL sebesar 0,6 milimol per liter berhubungan dengan memiliki resiko sebesar 1,14 kali untuk mengalami kejadian vaskular mayor. Studi randomisasi Mendelian kembali menegaskan hubungan kausal antara kadar LDL dan kejadian penyakit jendung koroner. Populasi dengan kadar LDL rendah dalam masa observasi hingga 52 tahun berhubungan dengan penurunan resiko kejadian penyakit jendung koroner hingga 3 kali lipat. Berdasarkan hal tersebut, maka tata laksana disepidemia yang tepat baik dalam rangka prevensi primer maupun prevensi sekunder menjadi salah satu kunci utama dalam rangka pencegahan penyakit kardiovaskular. European Society of Cardiology dalam guideline tata laksana disepidemia tahun 2019 disini menyebutkan bahwa tata laksana disepidemia bergantung pada profil resiko kardiovaskular masing-masing penderita dan penentuan profil resiko tersebut dapat menggunakan metode skor yang memprediksi peluang terjadinya kejadian kardiovaskular fatal dalam 10 tahun yang akan datang. Tabel skor ini menggunakan beberapa parameter untuk membagi profil resiko kejadian kardiovaskular menjadi 4 kategori yaitu low risk, moderate risk, high risk, dan very high risk. Disini kita akan fokus pada profil resiko very high risk di mana kelompok dengan profil resiko very high risk memiliki peluang 10% atau lebih mendapatkan kejadian kardiovaskular fatal dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Jika dari perhitungan menggunakan tabel ini yang menggunakan parameter tekanan darah sistolik, total kolesterol, jenis kelamin perempuan atau laki-laki, dan status merokok didapatkan angka 10 atau lebih, maka dia termasuk dalam profil resiko very high risk. Tetapi apabila didapatkan 4 variable yang tertara di slide ini, salah satunya saja, maka sudah cukup untuk mendiagnosis pasien itu, memasukkan pasien itu menjadi kelompok profil very high risk. Nah, dislipedemia sendiri dalam tata laksananya sampai saat ini masih menargetkan LDL sebagai target utama dari tata laksana dislipedemia. Kita akan fokus pada target kelompok yang very high risk, yang berwarna merah, disini dapat kita lihat bahwa target penurunan LDL absolut pada kelompok very high risk adalah kurang dari 55 mg per deciliter, dan disertai dengan 50% penurunan LDL dari kadar semula. Jadi misalnya targetnya, jadi misalnya LDL semulanya adalah 150, maka dia harus turun 50% dari 150 itu. Nah, untuk pasien-pasien tertentu yang pernah menderita kejadian vaskular mayor 2 kali dalam 2 tahun, maka dapat diperkembangkan untuk menerapkan target penurunan LDL kurang dari 40 mg per deciliter. Nah, disini dapat kita lihat berdasarkan tabel ini bahwa tata laksana dislipedemia masih menirikberatkan pada 2 macam hal, yaitu lifestyle intervention dan pharmacotherapy. Kita fokus pada yang very high risk. Pada very high risk ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu apabila tata laksananya untuk kelompok primary prevention ataukah untuk secondary prevention. Apabila untuk primary prevention dan untuk secondary prevention, targetnya kan sama, tetap kurang dari 55 mg per deciliter dan penurunan kadar LDL 50% atau lebih. Disini perbedaannya adalah saat memulai pemberian pharmacotherapy. Ada untuk kelompok very high risk yang untuk primary prevention, maka pharmacotherapy wajib diberikan bila kadar LDL-nya tersebut 70 mg per deciliter atau lebih. Dan dipertimbangkan untuk diberikan apabila LDL tersebut baseline-nya adalah 55 hingga kurang dari 70 mg per deciliter. berbeda dengan kelompok untuk secondary prevention. Disini apabila kita dapatkan baseline LDL-nya adalah 55 sampai kurang dari 70 mg per deciliter, maka pharmacotherapy harus diberikan. Tetapi bila baseline LDL-nya tersebut sudah kurang dari 55 mg per deciliter atau lebih, maka si pharmacotherapy-nya ini dipertimbangkan untuk diberikan. Yang wajib hanyalah lifestyle intervention. Perbedaannya adalah di situ saja. Tetapi targetnya tetap sama, kurang dari 55 mg per deciliter. Nah, selama ini ada kontroversi terhadap apakah kadar LDL yang demikian rendah itu memiliki kerugian atau bahaya yang besar pada penderita. Tetapi ini tidak terbukti hingga saat ini. Hingga saat ini trial-trial yang ada justru membuktikan bahwa semakin besar penurunan kadar LDL absolut, maka semakin besar pula penurunan resiko kardiofaskular. Tidak ada bukti bahwa dengan kadar LDL yang rendah ternyata malah menyebabkan kerugian atau bahaya yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan di sini tidak saya tuliskan bahwa ada studi yang menggunakan IFUS, Intravascular Ultrasonography, yang dia melihat perkembangan dari pelak atherosclerosis, ternyata pada kadar LDL yang kurang dari 70 mg per deciliter, proses atherosclerosis di dalam kardiofoner itu terhenti. Dan itulah manfaatnya kenapa kita berusaha menekan kadar LDL tersebut serendah mungkin. Pertanyaannya berikutnya adalah, jika memang pada target LDL tersebut diwajibkan untuk memberikan farmakoterapi, maka agen apa yang harus kita berikan? Yang pertama wajib kita berikan adalah statin. Tetap statin menjadi kornuson dari terapi disipidemia. Untuk melihat statin mana yang harus kita berikan, maka kita review sebentar. Statin ini secara efektivitas penurunan LDL-nya terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu low intensity, kemudian moderate intensity, dan high intensity. Di sini hanya kelompok high intensity saja yang memiliki kemampuan menurunkan kadar LDL sebesar 50% atau lebih dari kadar LDL semula. Dan kita ingatkan lagi bahwa tadi target penurunan LDL pada kelompok very high risk adalah 50% atau lebih dari kadar LDL yang semula. Apa artinya? Berarti hanya kelompok high intensity statin saja yang dapat kita gunakan pada kelompok very high risk. Ternyata guideline dari European Society of Cardiology menegaskan juga tentang hal itu. Berdasarkan rekomendasi guideline tersebut, high intensity statin direkomendasikan untuk diberikan hingga dosis tertinggi yang dapat ditoleransi untuk mencapai target LDL yang ditetapkan. Ini rekomendasinya kelas 1A. Kemudian bagaimana cara kita untuk memberikan? Sekali lagi di sini kita akan fokus pada kelompok yang very high risk. Normalnya, berdasarkan tabel ini, untuk memberikan suatu statin, kita harus mengecek baseline LDL si levelnya dua kali. Tetapi ini tidak berlaku pada kelompok very high risk dan ACS. Kita harus memberikan statin itu sesegera mungkin tanpa menunggu hasil baseline LDL semula. Itu yang pertama. Kemudian bisa dilihat dari sini ya. Di sini kita lihat bahwa setelah kita berikan statin, maka statin itu kita naikkan secara bertahap, kita observasi secara bertahap. Setiap 6-8 minggu setelah pemberian statin, kita evaluasi kembali LDL kolesterolnya. Hingga mencapai dosis tertinggi yang dapat ditulasi pasien, apabila masih belum mencapai target yang diberikan, maka kita bisa menambahkan SZT-MAP. Dan setelah SZT-MAP ini diberikan, kalau 8-4 minggu kemudian masih belum mencapai target yang kita harapkan, maka kita dipolehkan untuk menambahkan ECS-K9 inhibitor. Ini agak sedikit berbeda dengan penderita yang pernah mendapatkan serangan jantung, ACS ya maksud saya, acute coronary syndrome, di mana observasinya itu lebih singkat dibandingkan observasi yang kelompok sebelumnya, yang tidak ada ACS-nya, biarpun dia very hard, tapi kalau dia belum ada ACS, kan masa observasinya 6-8 minggu. Di sini, penderita pas ACS, LDL kolesterolnya harus diobservasi setiap 4-6 minggu, karena diharapkan untuk segera mencapai target yang kita tentukan, yang ditentukan oleh guideline dengan lebih cepat. Kemudian apabila setelah 4-6 minggu setelah dosis maksimal, ternyata masih belum mencapai target yang diharapkan, maka kita diperbolehkan untuk menambah SZT-MAP, dan kemudian bila masih belum mencapai target yang diharapkan juga, maka diperbolehkan untuk menambahkan PCS-K9 inhibitor. Apabila penderita tersebut sudah mencapai target yang diberikan, maka follow-up dari LDL-nya itu secara pertahunan, antara 6-12 bulan harus diobservasi kadar LDL-nya. Kita masuk ke rosufastatinnya. Jadi seperti yang telah ditahui bersama bahwa high intensity statinnya hanya ada dua, rosufastatin dan atorvastatin. Dan rosufastatin ini salah satu agen generasi ketiga statin yang baru, yang terbaru, yang dia memiliki sifat hidrofilisitinya yang lebih tinggi dibandingkan kelompok statin yang lainnya, di mayoritas kelompok yang lainnya. Dan ini bermanfaat. Kenapa? Karena kalau dia lebih hidrofilik, maka dia mengurangi kemungkinan uptake agen obatnya itu ke dalam muskuloskeletal, sehingga menurunkan resiko terjadinya rhabdomyolysis. Kelebihan lain dari farmakokinetik rosufastatin ini adalah yang pertama, dia tidak dimetabolisme oleh citokrom P450-3A4. Sehingga dia meminimalisasi kemungkinan interaksinya dengan obat-obatan lain yang memiliki sifat inhibitor maupun inducer CYP P450-3A4 ini. Kemudian, dia bersihannya, eliminasinya dia bisa melalui dua jalur, yaitu renal atau hepati. Kemudian, dia bioavailabilitasnya, dia ada di dalam darah ini lebih lama, yaitu hingga mencapai 20 jam. Ini paling dikit dibandingkan statin-statin yang lainnya. Kemudian, berikutnya adalah waktu paruh eliminasinya juga dia paling panjang dibandingkan kelompok statin yang lainnya. Rosufastatin ini, waktu paruhnya mencapai 19 jam. Jadi, artinya kita masih bisa mengharapkan agen ini bekerja lebih lama dibandingkan agen-agen statin yang lainnya. Dan ini cukup bermanfaat. Berdasarkan studi Stellar, rosufastatin ini dibandingkan kemampuan untuk mereduksi LDL-nya dengan agen-agen yang lainnya. Dan, ternyata di studi Stellar ini, perbandingan yang pertama adalah membandingkan placebo dengan rosufastatin. Dan di sini tampak bahwa rosufastatin ini bisa menurunkan LDL dengan kadar tertingginya, penurunannya adalah sebesar 63 persen dengan dosis 40 mg per desiliter. Tapi bisa dilihat bahwa dia juga sudah bisa mencapai penurunan LDL sebesar 52 persen dengan kadar 10 mg. Kemudian, Stellar statin ini juga membandingkan rosufastatin ini dengan agen-agen statin yang lainnya, yaitu dengan atorvastatin, simvastatin, dan pravastatin. Dan bisa dilihat bahwa di sini rosufastatin juga memiliki kemampuan untuk menurunkan LDL yang paling besar dibandingkan agen-agen lainnya. Dalam suatu meta-analisis yang membandingkan antara rosufastatin dan atorvastatin, di sini bisa kita lihat bahwa kemampuan rosufastatin ini lebih besar dibandingkan atorvastatin. Jadi efektivitas rosufastatin untuk menurunkan kadar LDL ini baru dapat disamai dengan atorvastatin yang dosisnya adalah 4 kali lipat lebih besar dibandingkan dosisnya rosufastatin. Kemudian ini adalah manfaat lain dari rosufastatin dalam hal untuk menurunkan kadar triglycerida. Di sini bisa kita lihat bahwa baik atorvastatin maupun rosufastatin tidak ada perbedaan bermakna dalam penurunan kadar triglyceridanya. Seperti kita ketahui, triglycerida ini adalah target kedua dari penurunan dislipidemia ini. Kemudian rosufastatin ini juga menunjukkan perbaikan yang bermakna terhadap HDL. Beda dengan atorvastatin, di mana atorvastatin ini ternyata seilain dengan peningkatan dosis, ternyata malah terjadi penurunan HDL. Tetapi si rosufastatin ini dengan semakin tingginya dosis, dia jalan dengan semakin membaiknya kadar HDL, semakin tingginya kadar HDL. Tetapi jangan kita lupakan bahwa meskipun efek samping statin itu jarang, termasuk rosufastatin jarang, tetapi efek samping itu masih bisa terjadi. Efek samping apa yang masih bisa terjadi adalah yang pertama statin-associated muscle symptoms, kemudian new onset diabetes mellitus, kemudian peningkatan enzim liver, kemudian penurunan memori atau kognisi dari central nervous system. Sedangkan untuk yang lain-lain seperti cancer, perubahan fungsi renal, katarak, tendon rupture, hemorrhagic stroke, interstresial lung disease, maupun low-speed tofteran ini tidak terbukti. Pada suatu meta-analisis, dia membandingkan antara efek samping yang terjadi antara rosufastatin dan atorvastatin, dan ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna dibandingkan rosufastatin, antara rosufastatin dan atorvastatin dengan dosis yang kurang lebih sama, 1 banding 1, ataupun dosis yang lebih besar atau fastasnya dibandingkan rosufastatinnya. Di sini bisa kita lihat bahwa yang dicek di meta-analisis ini meliputi angka mortalitas, kemudian myalgia, peningkatan kreatin kinase, dan peningkatan ALT. Meskipun demikian, seperti yang saya sebutkan tadi, kita tetap harus memuaspadai efek samping statin ini, karena biarpun jarang, bila terjadi ini bisa fatal. Apa saja yang perlu kita evaluasi pada pemberian statin ini, yang pertama adalah liver enzyme ALT. Ini kita cek sebelum treatment, treatment kemudian 8-12 minggu setelah kita memulai dosis yang pertama atau setiap kita meningkatkan dosisnya. Kemudian apabila kita memberikan statin ini bersama dengan vibrat, kontrol rutin ALT ini direkomendasikan. Kemudian yang kedua adalah kreatin kinase. Kreatin kinase ini sebaiknya kita cek bila tersedia peralatannya sebelum terapi, karena bila baseline dari kreatin kinase ini lebih dari 4 kali nilai normal, jangan memulai dulu pemberian obat-obatan ini, tapi re-cek dulu, tunggu dulu sampai dia turun, baru kita berikan obat itu. Kemudian untuk monitornya, kreatin kinase tidak harus selalu di-cek, kita hanya mengecek bila terjadi gejala myalgia. Yang ketiga adalah, sebelum kita ketahui bersama, bahwa statin ini kadang-kadang, jarang, maupun jarang, tapi dia masih bisa menimbulkan new onset diabetes mellitus pada orang-orang yang memiliki faktor resiko terjadinya diabetes mellitus. Maka, pengecekan reguler HbA1c atau glukosa dipertimbangkan, dilakukan pada orang-orang yang dengan heris ini, yaitu adalah grup yang usia tua, kemudian penerita yang memiliki sindroma metabolik, obesitas, atau tanda-tanda lain dari asistensi insulin. Sebagai teko-message, pada guideline terbaru dari distributinia ini, dia menekankan pada tepi intensifnya target penurunan LDL untuk seluruh profil resiko kardiofaskular, termasuk very high risk. dan target LDL kurang dari 55 miligram per desiliter dan disertai penurunan kadar LDL 50% atau lebih direkomendasikan untuk profil resiko very high risk. Nah, semakin besar penurunan LDL, maka semakin besar pula manfaat yang didapatkan pasien dalam rangka menurunkan resiko kejadian kardiofaskular. dan rosufastatin di sini adalah agen high intensity statin yang direkomendasikan untuk diberikan pada kata laksana dislimidemia. Rosufastatin, seperti yang kita pelajari bersama tadi, lebih superior dibandingkan agen statin lainnya dalam hal efikasi untuk menurunkan kadar LDL, sehingga ini sangat bermanfaat untuk kita gunakan pada seluruh kelompok faktor risiko penyakit kardiofaskular. Dan hingga saat ini juga tidak ada juga efek samping yang bermakna, yang sering terjadi untuk pemberian rosufastatin jam-jangka lama. Memang ada, tapi itu jarang. Nah, kemudian untuk LDL sendiri, hingga saat ini tidak didapatkan bukti bahwa penurunan LDL yang sangat rendah, yang dengan target sangat rendah, kurang dari 55 mg desita tersebut, ternyata melimbulkan efek samping tidak ada terbukti bahayanya. Justru dia memberikan manfaat yang sangat besar. Dan seperti yang kita kulihat bersama, bahwa pada kelompok profil heli-haris ini target penurunan LDL kurang dari 55 mg desita tersebut, lagi saya ulangi, kurang dari 55 mg desita tersebut, dan lebih dari 50% dari baseline LDL yang awal, itu adalah target yang direkomendasikan yang harus kita capai. Rosak di sini adalah salah satu produk dari PT Hetero. Dia berisi rosufastatin dengan kurang lebih harganya yang lebih ekonomis, dibandingkan harga produk originalnya yang bisa kita pertimbangkan untuk kita pakai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat. selamat menikmati. selamat menikmati.